Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku Jadi hari ini aku mau bikin video vlog lagi Karena aku sekarang lagi holiday gitu Aku ada libur 2 minggu Jadi aku memutuskan untuk keliling Jerman Dan hari ini aku mau pergi ke Kuln sama Christian Jadi ini kita startnya dari Ubenburen Jarak dari Ubenburen ke Kuln itu sekitar 3 jam 3,5 jam gitu Oke, jadi kita cuma perlu saingan 1 kali Dan seharusnya hari ini tuh kita bangun jam setengah 6 pagi Cuma gara-gara aku gak tau kenapa Alarm kita tuh gak ada yang bunyi Jadi kita bangun jam 8 Jadi kita tuh tengah Tapi kan karena kita tim Jadi kita tidak boleh menyalakan satu sama lain Jadi intinya yang penting kita pergi ke Kuln Selamat menonton, guys Oke guys, jadi kita sekarang udah sampai di Kuln Terus tadi di jalan itu kita kayak kebanyakan tidur gitu Karena kayak panjang perjalanannya Kita sampai guys di Kuln Inilah dia Kuln Hauptbahnhof-nya guys Dan yang kalian tau depan Hauptbahnhof-nya langsung katedral Jadi sekarang ini di belakangku udah ada katedral Kuln Dan aku mau kasih tau fun fact tentang katedral ini Jadi katedral ini tuh dibangun sekitar 600 tahun gitu Dimulai dari 1248 Terus endnya itu baru 1880 Dan ini adalah bangunan tertinggi Bangunan religius ya Tinggi di Kirman Dan kayaknya kita boleh masuk ke dalam Cuman aku gak tau Aku gak tau ini apa Cuman dia kayak lukis-lukis bendera Lucu banget Indonesia Indonesia Beneran windi loh guys Kayak ketiup-tiup angin kita Inilah detailnya Supaya kalian bisa lihat detailnya Kayak nanu loh Sampai ini angin-angin banget tau guys Tuh Kita masih bisa dengar Tuh anginnya tuh Wah Jadi sekarang kita mau coba masuk ke dome-nya Sebenernya aku gak tau sih kita bisa masuk apa enggak Cuman Coba kita cari tau Aku mau video detail buat kalian Sama di belakangnya nih Detailnya cakep banget Kayak mereka punya banyak patung Terus detail-detail lain yang kecil-kecil Pantes di bawahnya lama banget Oke ayo gak Christian Oke guys Jadi sekarang kita mau masuk Nanti kita pikir masuknya tuh bayar Ternyata enggak Cuman di Jakarta- Jakarta Kita sekarang mau masuk Ini kalian harus lihat ini Bener-bener tinggi banget Tuh Disini juga rame banget orangnya Kayak buat masuk ke dome-nya Cece banget sih Ini disini juga ada jalan salib Kalau gak salah yang namanya Jadi yang kayak setiap lukisan gitu Terus menceritakan perjalanan Yesus di salib Terus ada lagi tuh Iya ini namanya jalan salib Kalian lihat itu deh Kayak ada cahaya rainbow dari kacanya Cantik banget Ini di sisi kanan gereja nya Ini di sisi kanan gereja nya Terus ada lagi Jadi kita sudah selesai di domenya Dan sekarang kita mau ke destinasi kita yang lain Itu gereja juga Dan aku mau kasih tunjukkan disini jalanan bagus banget guys Dengar Di Tokyo? Di Tokyo? Lihat tuh Yuk sambil jalan Jalan-jalan itu lagi Mari kita ke kartunya Enggak sih? Ini guys Dari sini lucu banget Ini dia Maria Himmel fartnya Ayo kita masuk Itu foto-foto pastor Pastor enggak sih Chris? Ini Ini bener-bener gokil abis Cuman disini bener-bener gak ada orang Karena ini emang kayaknya Belum boleh dimasukin gitu guys Cuman kalian harus lihat ini Gila banget sih Wah sayang sih gak belum masuk Ini literally cuma kita berdua doang disini We cannot entry Oke guys jadi kita udah selesai di Maria Himmel fartnya Karena bener-bener tadi gak ada orang Cuman kita berdua Jadi kita cuma bisa masuk sebentar Terus lihat-lihat sebentar Dan sekarang Wah gitu kayaknya Ini lebih bagus kan disini Menyala guys Karena kayak emas-emas gitu Gold-gold Sumpah bagus banget sih Dan sekarang kita mau makan Karena tadi dari Ben Gun kita belum makan Let's go Jadi sekarang kita lagi mau makan Magdi Karena kita gak punya uang Jadi kita makan di Magdi Genal Genal Ciasanya lagi gak bersahabat banget sebenernya Jadi kita lihat nanti Jika bersahabat kita lanjut ke jembatan ya Chris Oke sekarang sangat terang Padahal tadi hujan Ya beginilah Jerman guys Ciasanya tuh sangat-sangat random Dan sekarang kita udah selesai makan Dan habis ini kita mau ke jembatan gitu Jembatan yang ada di Kelm Ini salah satu tempat yang ikonik juga di Kelm Let's go Jadi guys ini dia versi terangnya Karena tadi pas kita ke domnya tuh Sangat-sangat gelap Dan ini sangat-sangat indah Banget Oke guys saatnya kita meninggalkan kawasan dome Dan kita akan pergi ke jembatan Lihat ini guys Lihat ini Wah ini cuacanya jadi sangat mendukung Oke Oke Keci banget sih Ini kayaknya sekarang sama in-n-startnya deh guys Tapi kayak nanung Sekarang kita mau naik jembatannya Karena di jembatannya itu ada kayak apa Chris Gembok-gembok cinta gitu Jadi kita mau lihat ke atas Lu ikut excited dong Chris Itu tuh statunya Apa yang namanya Lupa ya Tuh guys domnya masih kelihatan Karena saking tingginya Harus lihat itu guys Rame buanget Ini sih juga ada nih Udah saking penuh kali ya Jadinya ditara disini Tuh kalian lihat kan Rame banget kan Terus ini udah gembok-gembok Coba kita baca Wah ini ada yang sampai di gini Belum lucu banget Lucu 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 Oke jadi sekarang kita sudah selesai Ambil foto dan kita mau coba jalan Shatulah Bagus banget Iya Bagus banget Kalian harus melihat ini teman-teman Sungguh Sungguh amat cantik Yes Gak bohong tapi ini bagus banget Oke guys jadi sekarang Christian ambil kamera Karena aku minta Christian buat video ini Jadi sekarang kita hanya ingin jalan-jalan aja Tapi asok deh Kalau aku bisa kameramen aku gak mau kameramen kamu Aku mau kameramen kagam aja Dan ini adalah destinasi kita yang terakhir Karena habis ini kita harus pulang ke Hamburg Jadi guys kita tadi jalan dari situ Kesini Terus kita turun ke bawah ini Dan view-nya Jangan diragukan lagi As you can see It's so 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 pretty Oke teman-temanku saudara sekalian Karena ini sekarang sudah menunjukkan pukul 15.43 Jadi kita Aku dan Christian akan kembali ke Hauptpanoff Dan kita pulang ke Hamburg Oke guys We're in Weekly-weekly kaput yet Nah, istnis Bro? Istnis Dan sekarang kita udah Udah deket di Hauptpanoff Dan sekarang kita tinggal sungguh kereta kita Masuk dan pulang ke Hamburg Hai semuanya Tidak aku baru sadar Aku belum bikin closing So So gitu Dan ini video aku Thank you so much for watching And see you guys in the next video Bye girl